Intro 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 Kau bukan babe Intro Kau pasti bara Intro 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 Akhirnya kita ketemu juga nih bang Hei bang Lu bawa kabur kemana anak perawan gue lu? Hah? Lu laki-laki kagak tau malu lu Dulu 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 Lu apa-apaan? Memang tuduh gua aja bawa lari anak perawan lu 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 gak usah belagapi lu deh Lu kan tadi datang ke rumah gue lu Astaghfirullah lagi Demi Allah Gua kagak bawa lari anak siapai-siapai Mana gua tau tuh anak ada dimane Udah ngaku lu Dari tadi babaya gitu sama saya Ya gak mungkin lah Mana sih ngaco Eh lu jangan mentang-mentang guritnya ya Lu belain dia Gua liat sendiri Dia bawa kabur anak perawan gue Sekerang gimana anak perawan gue? Hah? Uding aku aja lu Mau ngaku gimane Atau gua ngalakuin Udah bang Lu gak usah banyak ngomong Kita-kita semua udah gak bercari lagi yang mau ngomongan lu Lu nguji kesabaran gue lu ye Hah? Hah? Jangan coba-coba lu jarang mabayagi Mau sampe terjadi Lu bakal berurusan sama gua Buah Ayo lawan gua Udah Gua Udah Udah Ren, nggak semuanya bisa kamu selesaikan dengan kekerasan kayak gini. Nggak baik. Gue nggak bisa sabar. Guru lo tuh dituduh. Masuk lo diem aja sih. Dasar burut nggak guna lo. Udah, udah. Lo pade ribut lo pade. Lo pade kagak mikir apa? Ada yang aneh sama kampung kita. Mendingan kita sama-sama cari tahu. Bukannya pade ribut. Lo dengar tuh. Dengar. Budak lo ya pade ya. Jangan-jangan ini ulah bara. Gue nggak bakalan diem sebelum gue nemuin anak perawan gue. Gue udah ngepecara lagi sama lo bang. Eh, lo harus pergi dari kampung Jawara nih. Ya kalau lo mau ngepecara gue pergi dari sini. Ya gue bakal pergi. Be, jangan Be. Kampung Jawara ini kan tanah kelahiran Mbak Be. Dan Ren nggak rela. Kalau Mbak Be sampe pergi dari kampung Jawara. Iya Be. Makti mohon Mbak Be jangan pergi dari kampung ini Be. Kita semua butuh Mbak Be. Kalau yang ngusir Mbak Be orang jahat. Mbak Be kagak bakal mau. Bahkan Mbak Be rela ngorbani nyawa Mbak Be. Berhati mohon Be. Masih banyak cara lain Be. Jangan usir Mbak Be dari kampung ini. Mbak Be bukan orang jahat. Mbak Be ini orang baik. Ngapain lo pilih dia? Udah jelas-jelas dia salah. Udah, udah. Udah pilih deh. Jangan pada ribut. Kalau udah gue putus sih, gue bakal pergi dari kampung ini. Ue, si A gitu men kan gak bodoh-doh gak jualan lagi. Gua ketemu jawara abang-abang. Kalau gue jadi lebih menini gue ngumpet. ilmu kanuragan kagak ade yah apa kata orang ini ngedagang dodol wah bener-bener ngeledek gua lu jangan ngeledek gua loh eh gi gua biar kagak punya ilmu kanuragan lawan model kaya lu sebentaran gi eh ilmu punya dodol aja lu pake pake babi agi kakek bima udah dong jangan berantem terus jangan ngemakan hati enakan makan daging kakek sabar jangan ladein babi agi yah udah-udah wah ga ada orang sabar-sabar sabar banyak penyakit dah orang ini udah ngeledek gua eh gi kita liat siapa yang lebih jago udah pake model tusuk gigi segala mending kaya ada giginya iya udah pada longgar aja lu belagu lu cerana lu gua bikin longgar nih sekarang nih ayo kita liat deh siapa yang lebih jago maju lu sini seset ga oh kaya kucing aja lu sekarang main cakar uh udah kebukti lu ga bisa apa apae dih kalian waktunya aja ya kita duel lagi eh gi Gua kapan keralah sama lu? Belum pernah. Udah main cakar-cakaran kayak kucing gaya lu sekarang. Gua udah dapetin darahnya Bima. Ah iya, kesambet apa tuh orang. Oh iya, Babe kan punya jurus tanpa bayangan. Be, Ren mohon Be, pertimbangin dulu. Jangan pergi dari kampung jawara. Kita semua masih butuh Babe. Sekarang si Agi udah mutusin untuk pergi dari kampung jawara. Bagus. Berarti rencana gua berhasil. Emang lu murid gue yang membanggakan dan paling setia. Ren-Ren pukulan tanpa bayangan, Be. Ren pasti lindungin Babe. Melebihi Fatih, Be. Jadi nih Boca terobsesi banget. Pengen dapetin jurus pukulan tanpa bayangan. Tapi si Agi gak pernah ngasih jurus itu. Dia lebih milih Fatih yang dapet. Bagus. Kayaknya gua bisa manfaatin dia deh. Untuk ngalahin Fatih dan Agi. Sebenernya gua pengen ngasih jurus. Tanpa bayangan buat lu. Tapi itu jurus cuma bisa diwarisin sama satu orang. Dan sayangnya cuma Fatih yang gua ajarin itu jurus. Be. Ada cara lain gak, Be? Ade. Apa itu, Be? Ren pasti bakal lakuin, Be. Apapun itu. Kalo lu mau gua ajarin tuh jurus. Lu harus bisa ngalahin Fatih. Tapi gua yakin. Kalo emang gua harus singkirin Fatih. Demi untuk mendapatkan jurus pukulan tanpa bayangan itu. Gua bakal singkirin dia. Gua. Assalamualaikum. 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 Kong. Apa tiba-tiba gak habis pikir. Babi Agi sampe mau keluar dari kampung ini. Lu kayak gak tau Agi aja lu. Orang nyambekan. Emang begitu diadaknya. Apa jangan-jangan Kong. Ini ada hubungannya sama kedatangan Barat di kampung ini. Gak mungkin. Agi kan dia punya tinggi. Ayah, pulang. Eh, Chelsea kemana? Tadi sih neng Chelsea pamitan sama Rika ya. Katanya dia mau keluar dulu. Mungkin Chelsea pergi sambung-sambung sama Panca. Tadi sih babi Agi kemari. Nah terus neng Chelsea pamitan sama Mancing. Katanya mau pergi. Kali aja begini sama babi Agi. Wah gak mungkin lah. Gua mau Fatih ketemunya di jalan. Terus neng Chelsea pergi kemana dong ya? Dan ames siap. Ya? Fatih curiga. Jangan-jangan ada orang yang mirip sama babi Agi. Yang berkeliaran di kampung ini. Dan warga-warga mengira kalau itu babi Agi beneran. Ustazir lu azim. Tapi gua gak percaya deh. Kalau si Agi emang ngelakuin yang begitu. Fatih! Keluar lu! Fatih! Hei! Jangan teriak-teriak ya, gua gak demen. Biar Fatih cek. Fatih! Ren. Tunggu. 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 PAL A. Tunggu.